Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya banggakan sahabat ikram yang insyaallah dirahmati Allah SWT Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita pandatkan Puji serta syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam niat Baik, nikmat, iman, islam serta nikmat sehat Sehingga kita dapat beraktifitas seperti biasa Salawat bermahgotakan salam Marilah kita panjatkan kepada cujungan kita Nabiullah Muhammad SAW Sahabat ikrami wakumut Adapun tema yang akan saya bawakan kali ini Menjaga persaudaraan dalam berbeda Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanul rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan berpegang teguhlah kamu ke dalam tali agama Allah SWT Dan janganlah kamu bercerai Dan ingatlah ikmat Allah yang diberikan kepadamu Ketika dahulu zaman jaya kalian berusaha Maka Allah mempersatukan hati kalian Dan menjadilah kamu karena Allah Orang-orang yang bersaudara Dari ayat tersebut sudah jelas Allah melarang kaunya untuk bercerai-beraibahkan penyusung Dan memerintahkan kaunya untuk menjaga persaudaraan di dalam hal-hal Sahabat ikrami wakumut Perbedaan pendapat sudah menjadi hal kebiasaan di dalam kehidupan Dulu pun di zaman Rasulullah Banyak perbedaan pendapat diantara para sahabat Contoh salah satunya Perbedaan pendapat antara Zaid bin Sabit dan Ibn Abu Lalu bagaimanakah kodeanya menikapi hal tersebut Perlu kita ketahui bersama sahabat Ada beberapa langkah yang dapat kita teguh Untuk mencegah terjadinya konflik di sebuah perbedaan pendapat Langkah yang pertama adalah langkah yang terpenting Untuk menjalin sebuah hubungan adalah Komunikasi sahabat Langkah yang kedua Menerima Saling menghormati Dan saling toleransi Dan langkah yang terakhir sahabat Jangan egois Karena apa? Karena egois dapat memiju sebuah konflik di sebuah perbedaan pendapat sahabat Sahabat Dari ayat dan langkah-langkah tersebut dapat kita terapkan di pemilu saat ini Bukan hanya pemilu sahabat Dapat kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari Jadi kesimpulannya sahabat Jangan jadikan perbedaan pendapatan Saya sampaikan Mohon maaf Apabila anda kesalahan Jikalau pedang Masih ada harapan untuk sembuh Jikalau lisan Mulukai inti Mau kemana? Makan keripik Di tengah sawah Jangan sampai jatuh Wa billahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh